Halo guys, kali ini kita akan review semua kartu dari set pengawat waktu dan penyulat ruang yang akan segera rilis. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini, berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan nyalain lonceng, bisa kalian lakuin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kali datang ke channel ini, welcome guys, nonton sampai akhir video ini. Dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys, biar kalian slow up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita mulai reviewnya ya guys ya. Nah, sebelum kita mulai review, gue akan kasih tau nih, ini review gue ambil dari webs official ya. Nah, webs officialnya itu apa? Ya, itu adalah ini guys ya. Oke. Laman resmi Pokemon Game Indonesia ya, asia.pokemoncard.com.id Nah, ini kalian wajib punya ID di sini ya guys ya. Soalnya di sini, kalau misalnya kalian nanti sudah punya ID ya, kalian akan masuk ke sini ya, ada gambar orang ya di sebelah kanan ini. Nah, kalian akan masuk ke halaman ini, ada nama kalian, ada master ya, tingkatan kalian apa, terus ada ID-nya. Nah, terus ada championship point, di sini sangat-sangat ini ya, berguna nanti ke depannya kalau kalian akan ikut event-event official dari Pokemon Indonesia. Jadi kalian wajib punya ID, kalau kalian belum punya ID di sini, kalian bikin ya. Selain ini nanti ID sangat berguna ke depannya ya, ini juga banyak banget informasi yang menarik yang bisa kalian dapatkan ya. Sekarang kita akan lihat yuk, review kartu. Kalau mau review, kita bisa lihat dari sini ya, kartu. Kemudian guys ya, nah di sini udah ada nih, muncul ya, mencari kartu dari produk. Nah, ini ada tanggal penjualannya yaitu 7 Juli 29, berarti itu hari Jumat ini ya guys ya. Nah, kita akan lihat nih dari booster pack pengamat waktu ya. Nah, kita klik. Jadi hasil pencarian ini ada 67, nah berarti maksudnya apa? 67 maksudnya berarti total jumlah kartu yang ada di set ini guys ya. Yuk kita lihat sama-sama nih ya. Ada Yan Ma ya, Yan Mega, terus ada Leaf Eon, Shai Min, ada Peti Lil, ada Liligan. Nah, Hisu Yan Liligan ya. Nah, ini Hisu Yan Liligan buat kalian pencinta daunnya lumayan ya. Kita lihat ya, Hisu Yan Liligan V, menari-nari. Nah, ini kalau gambarnya kayak gini nggak kayak abu-abu, artinya kalian nggak perlu energi untuk menyerang. Jadi, ambil kartu dari deck sendiri, hingga jumlah kartu pegangan menjadi 6. Wah, ini lumayan ya, kalau kalian jalan second, terus hand kalian agak jelek, kalian bisa kecilin tangan, terus draw sampai 6 ya. Lumayan nih. Ini serangannya bagus. Ini Lip Step 2 Energy Down, 1 Colorless 130 ya, standar ya. Oke, kita lihat, Liligan V-Star-nya bisa apa sih? Ada 2, ini ya, Camel Spin, 130+. Pemain dapat memilih satu energi yang dikenakan pada Pokemon ini, lalu mengembalikannya ke kartu pegangan, jika dilakukan kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 100. Oh, oke. Ini lumayan ya, jadi 230 itu bisa one shot ya semua Pokemon V yang darinya 220 nih guys. Jadi ini buat pecinta daun kuat ya, karena nanti kita akan sama-sama ada juga supporter semacam welder, tapi untuk Pokemon daun. Nah, kita lihat ya V-Star Power-nya, Star Perfume. Oke, dapat digunakan pada Gidan sendiri. Pilih paling banyak, apa tuh, paling banyak total 5 lembar Pokemon daun dan energi daun dari deck sendiri. 5 lembar, total 5 lembar ya. Berarti boleh antara 5 Pokemon atau mix ya, atau 2 Pokemon 3 energi ya, maksudnya ya. Bukan berarti 5 lembar Pokemon 5 energi, enggak ya. Ini yang gue tangkap, kalau misalnya kalian, kalau yang benernya boleh di komen ya, kalau misalnya gue salah jelasin ya. Deck sendiri, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Wah, ini jago banget nih. Kalian abis nyerang bisa dapet energi ya. Bisa ambil energi maksudnya. Atau bisa ambil Pokemon yang kalian bunuhin untuk setup ya. Ini bagus sekali guys ya. Oke, kita lihat lagi. Ada apa lagi nih yang spesial dari set pengamat waktu. Ada Sindaquil, ada Quilava ya, ini standar lah ya. Terus ada Poliwag, Poliweer, Politoet ya, Politoet kita lihat. Ini apa nih, Orkes Paduka. Ya, biasa lah ya ini ya, standar. Ini terus ada Mantin, ada Osawat, ada Dewot ya. Ada Ducklet, ada Suwana. Suwana ya. Terus ada Elektrik, elektrik ya, elektrik lah. Oke, Manektrik. Oke, kita lanjut ke halaman 2 nih. Halaman 2 ya. Nah, ada Luxray V ya, untuk kartu V keduanya ya. Ada Girachi V juga. Nah, Luxray V itu ngapain ya? Snipe Fang, 2 colorless, 30. Lihat kartu penggangan lawan, pilih 1 kartu trainer di antaranya lalu buang ke Trash. Terus yang keduanya Radiate Pulse, 120 ya. Buang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash. Lalu ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi lumpuh. Serangan pertamanya ini yang menarik ya. Ini berguna untuk orang-orang yang suka main deck control. Ini kalian bisa combo dengan Duran. Jadi, biasanya kalau main deck Duran, kita kan mau nyangkutin lawan nih. Kita boss, kita boss lawan yang nggak ada energi supaya nyangkut. Tapi, seringkali ketika kita boss, lawan kan ada punya trainer nih. Ya kan? Nah, ini gunanya kita pakai Luxray. Jadi, begitu kita boss, kita snipe dulu ya. Kita pakai Snipe Fang, kita abisin dia punya switch option ya. Udah abis, nyangkut, baru kita majuin Duran, pukul. Biasanya combo-nya seperti itu guys ya. Kemudian ada Regileki ya, yang menarik ya. Ini Regileki, nanti untuk Regi-Regian. Sayang kita untuk listrik nggak pakai Regi-Regi yang ini. Kita pakai yang di Eevee Heroes ya guys ya. Terus, ini ada Tile Potion-nya bola siluman. Padahal kita sendiri, jika pemain mengusah lembar energi psychic dari kerempuan sendiri, kita digunakan sekali. Oh, diubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi luka bakar dan pusing. Oke, ya oke lah. Ini adalah standar lah ya. Terus, kita Jirachivi bisa ngapain nih. Ini Jirachivi ya. Jembatan penghubung harapan. Dapat digunakan satu kali. Tiap kali Pokemon V yang merupakan Pokemon basic sendiri KO karena menerima kerusakan akibat serangan Pokemon lawan. Pilih satu lembar energi dasar yang ada dikenakan pada Pokemon yang KO tersebut, lalu pindahkan ke Pokemon sendiri lainnya. Oke, ini jadi kayaknya semacam energi switch ya. Eh, bukan energi switch. Apa ini tuh? Pengalih energi. Eh, X-space share ya. Pengalih energi. Jadi, eh bukan. Bukan pengalih energi juga apa? Eh, X-space share lah. Bener. Pembagi pengalaman kali. Kalau bahasa intunya. Jadi, kalau ada yang mati, Pokemon V kena serangan dari lawan ya. Energi basic bisa pindahin ke satu Pokemon. Apa ini? Tunggu, tunggu, tunggu. Bentar, Pokemon basic sendiri. Ini kalau pernah. Oke. Pindahin ke Pokemon sendiri lainnya. Jadi, ketika Pokemon V kita mati, nggak harus pindahin ke Pokemon V juga. Tapi boleh ke Pokemon apa aja ya. Energi basicnya bisa dipindahin. Oke. Ya, lumayan lah ini energinya ya. Apa, ability-nya not bad lah ya. Terus, dua energi. Hit no strike ya standar. 60. Jadi, tidur dan pusing ya. Eh, kedua pemain menjadi masing-masing tidur. Oke, kedua pemainnya tidur. Oke. Nah, terus ada Hiswain Growlade nih. Yang lucu nih ya. Hiswain Arkenahen. Terus, ada Matcham V. Nah, ini Matcham V ada alternate artnya. Nanti gue kasih lihat ya. Abis kita lihat ini semuanya. Oke, Revenge Buster 50+. Amat ingat keras ya. Ini standar serangannya. Yang ini Matcham VMAX lumayan ya. Wah, ini kayak Ultraman guys ya. Ada Revenge Buster nih namanya. 80+, jika Pokemon catengan sendiri, membeli ketokan kerusakan. Kerusakan ditambah 140. Wah, dua energi bisa 220. Jago juga ya. Jadi, kalau ada damage token di bench kita, damage-nya nambah. Oke, terus serangannya dua energi Fighting Satu Carless G-Max Chi Strike ya. 240. Pada giliran sendiri, berikutnya, ini dia penggunakan G-Max Chi Strike ya. Ini standar tipe-tipe ini ya. High Damage 3 energi gitu ya. Abis mukul gak bisa nyerang. Biasanya begitu. Oke, yang bagus berarti Revenge Buster-nya kayaknya. Jangan dua energi ya. Evo bisa langsung hajar 220. Oke. Ya, ini kayak Arkeos-Arkeosan gitu ya. Kayak Blisney ya, di one shot mati langsung nih. Dipake Revenge Buster. Oke. Kita lihat lagi di sini yang menarik ini. Sudawudu lucu nih. Lari terbirit-birit. Aduh. Tunggu men nih. Biasanya kan Sudawudu itu selalu ngeblok jalan ya. Tapi dia sekarang lari terbirit-birit guys. Aneh-aneh aja ya. Jika Pokemon ini memiliki tautan kerusakan, Pokemon ini tidak membutuhkan energi untuk mundur. Oke. Oke, oke. Boleh, boleh. Lari terbirit-birit. Yuk kita masuk lagi ya. Di sini yang notable ya itu tadi ya. Regi-regy. Coba tadi. Quick balik dulu ya ke halaman satu. Ada gak ya? Regi-regyan. Ini Pokemon daun. Pokemon daun, api, air. Ada gak nih? Oh, ya gak ada berarti. Eh, Regi Ice-nya gak ada ya. Regi Ice seharusnya air nih. Regi Ice berarti di box lanjut. Kita ke halaman tiga ya. Oke, halaman tiga nih. Halaman tiga. Ada Samurad. Hisuian Samurad ya. Terus Thief Null juga reprint tuh ability-nya ya. Kalau gak salah. Pilar-dilaramun. Pokemon lawan. Supporter. Semua Pokemon Features ini tidak menerima efek dari kartu. Oh, bukan-bukan. Beda-beda. Ini ability-nya bedanya ya. Lumayan. Nah, ini di sini ada kartu yang lumayan jago ya. Magnezone ya. Dapat digunakan sekali bagian sendiri. Lihat 6 kartu. Ini kayak Blastoise tapi untuk Pokemon ini ya. Blastoise Sun and Moon yang air. Tapi ini untuk Pokemon besi. Ini untuk support si Origin Dialga Palkia. Nah, ini salah satu ya. Kartu yang jago lah di set ini ya. Mengenai waktu Metal Coating. Nah, ini di sini ya. Kita lihat yang Metal Blast ya. Di sini kita lihat ini. Metal Blast 40 plus setiap kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 40 untuk tiap energi besi yang dikenakan pada Pokemon ini. Jadi, kalau ada 5 itu 200. Kalau ada 6 itu 240 plus 40, 280. 6 energi bisa one shot V-Star ya. 280 ya. Kalian mungkin mikir, oh gimana 6 energi gitu. Atau Star Chronos 5 energi. 220 terus nge-skip giliran lawan. Nah, biasanya ini dimainkan dengan ini ya. Mu 25TH ya. Jadi, bisa turbo lah nge-charge pake si Metal Saucer. Nah, atau bisa pake si Magnezone tadi ya. Si Giga Magnetnya. Ini buat kalian yang pecinta Pokemon Metal, ini sangat-sangat kuat guys. Oke, kita lihat di sini yang menarik lainnya adalah. Ini ya, Regi Steel ya. Regi Steel, terus Regi Gigas. Nah, ini nih. Kearifan Purba ya. Dapat digunakan satu kali perigilan sendiri pada Regi Rock. Jika ada Regi Rock, Regi Ice, Regi Steel, Regi Daki, dan Regi Daki di area sendiri. Pilih paling banyak 3 lembar. Ini dari terasa sendiri, lalu kenakan pada satu Pokemon sendiri. Jadi, ini kayak serangannya juga bagus. Terus, dia juga bisa akselerasi energi ya, untuk menyerang. Nah, Regi Gigas ini kan banyak elemen yang ada batu, ada ice, ada steel, ada listrik, ada dragon. Nah, kita tahu sih kalau batu bisa one shot yang kayak Arceus ya. Kalau misalnya yang ice bisa, ya, Pokemon Api nggak ada yang kuat ya. Kalau steel bisa one shot sih, Ice Rider VMAX misalnya. Atau Regi Leki bisa one shot Palkian. Oke, kita lihat. Ada lagi yang jago di sini, Wire Deer V ya. Frontier Road. Dapat digunakan satu kali pada Giga sendiri saat memasukkan Pokemon ini dari cadangan ke arena bertarung. Pilih sesukurnya energi yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan ke Pokemon ini. Nah, ini mirip banget dengan hitran waktu jaman Sun and Moon ya. Jadi, tiba-tiba turun, tarik energi, pukul mati lawan ya. Barir Rush ya, 3 energi. 40 kali. Serangan ini memberikan keusuranan sejumlah 40 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon ini. Jadi, kalau ada 6 energinya, 6 kali 4 berapa tuh? 24 ya? 240. Oke, ini untuk deck-deck yang pakai energi banyak mungkin kayak macam Dark Ray atau kayak... Apalagi kayak misalnya Arceus udah 2 kali charge, udah 6 energi. Itu sakit banget guys pukulan ini ya. Si Wire Deer V ini. Oke. Kita masuk ke trainer-nya ya. Nah, ini ada kereta penukar. Ini kereta penukar ini imba ya guys ya. Tukar Pokemon basic, basic ya, di arena bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan. Setelah itu pulihkan HP Pokemon yang ditukar masuk ke cadangan sejumlah 30. Ini kayak switch. Ini kayak Malolana lah. Malolana versi lemahnya, tapi ini dalam bentuk item. Kalian bisa pakai lebih dari 1 ya. Kalau kalian tukar, ya tapi nggak bisa juga. Sekali ke bench, kalau kalian mau hilang di bench lagi, masih bench-nya maju lagi kan? Ya, at least kalian bisa nge-heal 30 ya. Kereta penukar. Oke, kita masuk ke trainer-trainer-nya sekarang guys ya. Oke, kita lihat ini. Nah, ini sepatu tracking guys ya. Salah satu kartu yang akan sangat-sangat dicari ya. Karena ini kartu sangat kompetitif. Berguna sekali di banyak deck ya. Apalagi ini deck-deck turbo. Lihat 1 kartu dari atas deck sendiri. Tambahkan kartu tersebut ke kartu pegangan. Atau buang kartu tersebut ke trash. Dan ambil 1 kartu dari atas deck sendiri. Jadi kalau kalian lihat top deck. Kalau kalian suka, kalian ambil. Kalau kalian nggak suka, buang. Kalian draw lagi ya. Ini untuk deck thinning sangat-sangat baik ya. Fossil Mysterious biasanya ya. Untuk Pokemon fossil-fossilan. Terus ada bola Vader. Finish atau Pokemon yang tidak membutuhkan energi. Muntur dari deck sendiri. Nah, ini standard ya. Untuk mencari Pokemon yang nggak punya retreat. Terus ini Adamant. Salah satu supporter untuk membantu. Ini ya. Origin Dialga Form. Paling banyak 2 kartu sukanya dari deck sendiri. Nah, kalian harus buang 2 lembar energi. Dari kartu pegangan ya. Lumayan nih. Kalian buang 2 energi. Terus kalian bisa ambil 2 kartu aja. Bisa ambil misalnya 2 Metal Saucer. Ya kan? Langsung jebret aja. Nah, ini yang gue bilang tadi ya guys. Figure Gardenia. Figure Gardenia ini. Ambil 2 kartu dari atas deck sendiri. Setelah itu, pilih paling banyak 2 lembar energi. Dari kartu pegangan sendiri. Lalu kenakan pada 1 Pokemon cadangan. Ini kayak welder, tapi dia khusus kecadangan ya guys ya. Kayaknya ambil 2. Terus colok 2 energi. Nah, energi akselerasi dari supporter selalu ini jago guys ya. Kemudian ada Zizu. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri. Menjadi 1 lembar lebih banyak dari jumlah kartu pegangan lawan. Jadi kalau lawan. Ini kalau udah di endgame. Lawan tangannya 10. Kalian draw 11 guys. Ini imba. Ini kondisional. Tapi ya imba. Efeknya imba sih menurut gue ya. Terus ada Rawa Gap Jau. Gap Jau. Tiap kali kedua pemain mau masukkan Pokemon Basic. Dari kartu pegangan ke cadangan. Masing-masing letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon tersebut. Oke. Jadi kalau kalian taruh bench Pokemon ke cadangan. Langsung kena 2 damage token ya. Ini lumayan nih. Nusahin nih. Buat cicil damage ya. Oke. Jadi sekarang ini udah semua nih guys ya. Dari set pengamat waktu. Nah, dari set pengamat waktu. Sekarang kita akan lihat ya. Dia punya high rarity guys. High rarity dari set pengamat waktu. Ada. Lily kan. Ini SR-nya ya. Kemudian ada. Lily kan. V. Alternate Art ya. Ya. Terus ada ini Luxray. SR. Ya. Terus ada Jirachi SR. Ada Macam SR. Ya. Abis itu. Kemudian ada juga Macam SR Alternate Art. Nah ini bagus banget ya. Kalau kalian koleksi. Alternate Art boleh nih. Kemudian ada Dialga. SR ya. Bagus ya warna-warni. Ini kuling merah tuh kontras. Kuling merah tuh kayak somehow kayak ingat MACD jadinya ya. Terus ada ini alternate artnya si Dialga V. Oke. Dialga V alternate art. Nah terus ini Wire Deer. Wire Deer V punya SR. Kemudian ada Full Art Adaman ya. Full Art Adaman. Ada Full Art Vigor Gardenia ya. Terus ada. Ada Zizou. Zizou. Oke. Full Art. Kemudian ada Rainbow V-Star Ligian. Zizou Yan. Ada Rainbow Macam Vimex. Ada Rainbow Dialga V-Star. Kemudian ada Rainbow Adaman. Ada Rainbow Gardenia. Ada Rainbow Zizou. Kemudian kita masuk ke kartu gold-nya guys. Kartu gold-nya itu ada gold V-Star Dialga Form ya. Origin Dialga Form. Kemudian ada Tracking Shoes. Kemudian ada si ini PTTP. Wah kalian yang demen PTTP wajib punya nih ya. Ini box cuan ya. Emasnya itu kompetitif semua guys. Jadi kalau kalian dapat emas tuh nggak zonk. Kalian kalau beli box di set ini menurut gue nggak rugi lah. Worth it. Kalau kalian dapat emas tuh nggak akan zonk. Karena emasnya tuh semua adalah kartu-kartu yang kompetitif ya. Oke. Yuk kita masuk ke ini ya. Sekarang ke... Mana? Kita masuk lagi ke kartu ya. Kemudian kita akan masuk ke penyulap ruang. Oke. Pedang perisai penyulap ruang. Oke. Kita lihat ya. Oke. Nah disini ya ada B-Drill. B-Drill V. Serangannya ya standar lah ya. Nggak terlalu kepake secara kompetitif. Terus ada Hisuian All Prop. Nah ini lumayan lah ya. Muatan gembira. Serangannya hanya dapat digunakan bagian pertama. Pilih pemain kedua. Pilih paling banyak adalah Pokemon cadangan sendiri. Kalau kalian jalan kedua. Energi akselerasi lumayan ya. Nggak usah pake energi. Bisa muatan gembira guys. Ini situasional. Mungkin untuk D-Drill tentu bisa. Nggak. Tapi nggak. Untuk semua deck ya. Kemudian ada Hisuian Electrod. Nah ini kayaknya kartu pertama ya guys ya. Yang kedua-duanya nggak membutuhkan energi. Untuk menyerang ya. Serangannya tuh satu energi. Tanpa energi triple draw. Tanpa energi bom marah-marah. Jadi kalau bomnya marah-marah damage 50 free attack. Lumayan lah ya. Oke. Terus ada Kriketot ya. Ada Kriketot. Ada Kriketoon. Nah ini Kriketoon nih jago guys. Untuk Pokemon Down nih. Selama Pokemon ini ada di arena. HP maksimal semua Pokemon Down. Selain Kriketoon ini ya. Di arena sendiri masing-masing bertambah sejumlah 40. Bayangin. Kalian punya Lili Gun. Tadi yang Hisuian Vistar menjadi. Kalau nggak salah 200. Berapa sih dari tadi? 260 terus 70. Pokoknya kalau nambah 40. Antara 300 atau 310. Ini buffnya kenceng banget guys ya. Terus ada Roller. Ada Datrix. Ada Bleep. Blok. Ada Dot Lore. Ada Orbital. Nah Orbital disini kalau nggak salah juga lumayan jago ya. Dapat digunakan satu kali pada kita sendiri. Memasukkan kartu ini pada kartu peluangan untuk melakukan evolusi. Pilih Pembat. Kami Lili Gun. Lalu kenakan. Oh nggak. Ini mana aneh kenapa kita masukin energi. Mungkin ini ya gimmick lah ya. Kalau mau combo sama Starmi V mungkin bisa. Tapi ya ngapain repot-repot berubah. Jadi steps 2 gitu ya. Tinggal tunggu aja orang punya Arceus nge-charge 2 kali. 6 energi lebih gampang ya. Nah disini artnya bagus nih. Ponita ya. Gue ada-bener. Terus ada si Rapidas. Kemudian ada Hitran V ya. Torquoal dan VMAX ya. Magma Gain. Dapat digunakan satu kali pada giga sendiri. Jika ada kartu stadium sendiri di arena. Pulihkan hape ini seumlah 50. Wah. Wattable juga nih. Kalau misalnya ada ini nge-heal 50 tiap kali ada stadium ya. Terus Max Heat Blast. 180 gue akan lawan jadi luka bakar. Oke berarti ya anggapannya 200 lah. Sekali gebuk ya. Terus lawan nge-flip. Kalau dia masih nge-burn ya kena ya. Ini Hitran V standar ya. Artnya juga ya lumayan lah. Ada Saidak. Ada Goldnuck. Ada Luftdix. Ada Regi Ice. Nah ini Regi-Regian juga ya. Ada Seldos. Berarti Regi-Reginya itu dibagi ya guys ya. Buat kalian yang mau bikin deck Regi Gigas. Berarti ya kalian harus beli dua-duanya. Gak bisa cuma satu box ya. Kayaknya at least beli mungkin masing-masing dua box sekali. Kalau mau lengkapin Regi ya. Kalau nggak ya beli single aja sih Regi Gigasnya gitu. Oke nah ini ya kartu-kartu yang imba nih. Kartu yang akan menjadi rajanya meta di set kali ini ya. Origin Palkia V. Dominasi zona satu energi. Pilih satu stadium dari deck sendiri. Lalu tambahkan kekurangan. Ini lumayan kepake. Karena kalau kadang-kadang turn pertama lawan kunci. Pake PTTP ya. Pake Pater the Pick. Kalian bisa ambil dominasi zona. Bisa ambil stadium penimpa next turnnya. Dengan catatan kalian nggak di handnya. Nggak di marni sama lawan ya. Oke. Terus juga Hydro Bricknya ini lumayan berguna. Karena kadang ketika lawan sudah ngerti lawan kalian ya. Kan damage-nya si Palkia V Star ya. Kita lihat ya. Itu ombak ruang keeper 60 plus bertambah sejumlah 20 untuk tiap Pokemon caranya lawan. Maka kalau lawan udah tahu nih cara hadapinnya. Lawan akan jaga bench. Nah ketika lawan jaga bench. Damage kalian mungkin kalau jadi Origin Palkia V Star berkurang. Nah tapi kalian bisa akalin dengan cara Hydro Brick 200 plus Choice Blood 230. Untuk matiin Pokemon V lawan yang belum berubah ya. Jadi kalau lawannya pinter ngejaga bench. Kalian bunuhnya pake Oregon Palkia V aja. Nggak usah pake. Nggak usah Evo. Kalian pukul pake Hydro Brick juga bisa. Hydro Brick ya. Lanjut nih. Ada Brachmite. Ada Avalook. Ada Togepi. Togeetic. Togekiss. Nah ini abilnya lucu-lucu nih. Kalau salah pulikan HP. Oke. Bertarung ya. Jadi ini kalau untuk demen-demen ngeheal ya. Kalian misalnya di bertarungnya bisa Blisie ya. Nah kalian taruh satu aja. Ngeheal. Terus nanti evolusi ya. Ngeheal lagi 30. Terus ngeheal lagi 90. Wah ini imba nih. Bisa ngawati-mati kalian punya aktif ya. Terus ada Uksi. Ada Meshpred. Ada Azeal. Ada Inkei. Ada Malamar. Terus ada Makuhita ya. Ada Hariama. Ada Regirok nih. Regi-regian lagi ya. Ada Gastrodon. Terus ada Karbing. Desiduai Hisuian ya. Terus ada ini nih. Clever V ya. Potongan Lai. Apa itu Lai? Chips Lai gitu ya. Mungkin Lai kali ya. Kita bahaskan kapak besar 150. Pilih satu energi yang dikenakan pada Pokemon ini. Lalu buang ke Trash. Setelah itu pilih satu energi. Yang dikenakan pada Pokemon tarung lawan. Lalu buang ke Trash. Oke. Boleh juga nih. Energy Disruption ya. Yuk kita masuk ke halaman ketiga. Oke. Nah. Clever V Star. Satu batu. Satu colorless ya. Brick X 120. Serangan ini juga memberikan keserangan sejumlah 60. Kepada satu Pokemon V di cadangan lawan. Oke. Ini jadi kayaknya ini serangan snipe pertama ya untuk Pokemon V. Ini mirip-mirip kayaknya Umbreon Darkrai V. Kalau nggak salah. Tag Team ya. Serangannya juga kayak gini ya. Ada nge-snipe. Nge-snipe juga ke belakang gitu. Ini satu energi V Star Power Star Rampage. 30 kali. Sejumlah 30 untuk tiap Pokemon yang ada di Trash sendiri. Oke. Lumayan nih kalau tiba-tiba lawan nggak perhatiin ya. Ada 10 aja. 300. Mati langsung. Ya. V Star-V Staran. Oke. Terus ada Hisuian Sneasel. Nah ini Hisuian Sneasel ya. Selama pengen ada cadangan energi. Energi yang dibutuhkan oleh Pokemon terang sendiri untuk mundur berkurang 2. Oke. Jadi kalau dia ada di cadangan. Ini kayak balon gratis lah ya. Dalam bentuk ability nih. Ya. Pokemon terang sendiri berkurang 2. Oke. Terus ada Hisuian Sneaselur. Nah ini. Cakar beracun. Lagi-lagi ya. Serangan tanpa energi nih. Terus Fatal Call 80. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 80 untuk setiap kondisi khusus yang sedang dialami Pokemon bertarung lawan. Mundurnya 0 ya. Ya not bad lah ini ya. Serangannya. Terus ada Darkrai. Ada Sildon. Ada Bastiodon. Bastiodon biasa kayak defensif nih. Selama Pokemonnya ada diadanya kerusakan akibat serangan Pokemon V. Ini lawan yang diterima semua Pokemon sendiri berkurang 30. Nah bener ya. Sayangnya dia stage 2. Kalau stage 1 mungkin akan lebih banyak dipakai. Untuk ability-nya lumayan berguna sebenarnya ya. Sayangnya dia stage 2. Ada Bronzor. Kemudian ada Bronzong. Nah ini tahan panas. Ini reprint ya. Pokemon ini tidak menerima kerusakan akibat serangan Pokemon api lawan. Ini reprint dari Bronzong yang ability-nya dari Sun and Moon. Jadi kalau dulu banyak api kan. Kalian pakai ini nggak bisa dibukul api ya. Menang kalian lawan api pun ya. Ada Magierna. Ada Regidrago. Ada Likitung. Nah ini Regidrago juga bagus ya. Harta karun naga nih biasanya. Untuk dipakai untuk ngedraw di Regian ya. Oke. Terus ada Likitung. Ada Liki-Liki. Ada Eevee. Ada Tiri Ursa. Ada Ursa Ring ya. Kemudian ada Ursa Luna. Ini Ursa Lunanya lucu nih bentuknya nih ya. Oke. Terus ada Orang Guru V. Nah pesan dulu guys ability-nya ya. Jadi kalau kalian mau ability pesan dulu gitu. Dapat digunakan 1 kali pada kirian sendiri. Jika Pokemon ini ada di area petroli yang lawan. Pilih paling banyak 2 lembar Pokemon Tool dari deck sendiri. Lalu tambahkan ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian Kocok Tech. Oh ini buat cari Pokemon Tool ya. Ya not bad lah ya. Terus serangannya si Kiss 30 plus kerusakan yang diberikan bertambah jumlah 50 untuk tiap energi yang dikenakan oleh Pokemon bertarung lawan. Oke ini. Untuk lawan. Berarti kalau 3 energi 150 jadi 180 nih kalau pukul ya. Kalau pukul aktif yang ada 3 energi ya. Ya oke lah. Tapi kayaknya nggak terlalu kompetitif sih ini. Kalau malah. Nah ini ternyata mimpi. Jika Pokemon ini mengalami kondisi tidur. Meskipun Pokemon ini KO. Karena menerima kerusakan akibat serangan Pokemon lawan. Kedua. Eh. Pokemon lawan. Pemain lawan tidak dapat mengambil kartu poin. Oke ini. Ya semacam. Lilis Pokédol ya. Dalam bentuk Pokemon. Tapi kita mesti nge-flip nih. Eh nggak usah nge-flip ya. Kalau misalnya lagi sleep ya. Jadi abis nyerang dia tidur. Ya kan. Nah kalau pas tidur terus kita flip. Terus kita nggak bangun. Masih tidur. Dia dipukul. Lawan nggak ambil price. Ini lumayan nih damage. Kasih damage. Terus kalau kita nggak bangun. Lawan kill. Nggak dapat deck. Nggak dapat price ya. Oke. Loter energy ini reprint guys ya. Lihat 7 kartu dari deck sendiri. Pilih 1 lembar energy diantaranya. Lalu tambahkan ke kartu pegangan. Nah ini lumayan berguna untuk deck regi-regian ya. Nah kita masuk ke trainernya sekarang guys ya. Trainer dari set penyulap ruang ya. Bener ya penyulap ruang. Oke. Penyulap ruang. Nah ini ada fossil misterius ya. Lagi-lagi untuk Pokemon-Pokemon fossil. Oke. Terus ada bola heavy hisui ya. Hisui-an heavy ball. Ini kartu berguna banget ya. Lihat sisi depan. Semua kartu poin sendiri. Yang sisi depannya menghadap ke bawah. Pilih 1 Pokemon basic diantaranya. Perlihatkan ke lawan. Tukar dengan bola heavy hisui ini. Lalu tambahkan ke kartu pegangan. Kocok semua sisa kartu poin yang telah dilihat. Dan kartu ini telah ditukar dengan sisi depan menghadap ke bawah. Lalu letakkan sebagai kartu poin. Nah jadi. Untuk deck-deck yang bawa banyak. Kopinya cuma satu-satu ya. Penyerangnya cuma satu gitu. Kayak water tool box. Kayak deck counter box ya. Yang biasanya bawa penyerangnya basic satu-satu-satu. Kalau masuk price kadang kan susah. Nah sekarang kalau kalian basicnya masuk price. Bisa diambil pakai bola heavy hisui ini. Ini sangat-sangat berguna guys ya. Terus kacamata luar biasa. Saat melakukan perhitungan kelemahan Pokemon bertarung lawan. Dari kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon. Yang menggunakan kartu ini. Perhitungan kerusakan dari tipe yang menjadi kelemahan. Adalah 3 kali lipat. Nah jadi kalau kalian pakai kacamata luar biasa. Biasakan kalau weakness cuma kali 2. Ini kali 3 guys. Jadi kalau misalnya serangan cuma 90 kali 3. Jadi 270 guys. Jadi jangan. Jangan. Jangan anggap remeh. Ini bisa jadi satu upgrade untuk deck keceleon ya. Kalau kalian tahu keceleon tuh bisa. Energi apa jadi elemen apa tuh serangannya. Terus tambahin ini kali 3. Wah bisa. Bisa kaget orang ya. Bisa turun. Bisa ha he he gitu kan. Mati langsung pakai ini. Terus ini salah satu supporter yang akan sangat-sangat dicari ya guys ya. Di setnya ini. Irida. Pilih masing-masing satu lombar Pokemon air dan item dari deck sendiri. Lalu tambahkan ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck. Nah oke. Ini akan sangat-sangat dipakai guys ya. Terus grand juga lumayan. Kalian becah sendiri ya. Quill Sino nih. Ini semua energi special yang digunakan pada Pokemon di arena kedua pemain. Jadi tidak memiliki efek. Dan berhakus sebagai satu energi. Nah ini bisa matiin banyak deck-deck yang mengandalkan energi special guys. Sampai sini kita akan segera lihat ini ya. Dia punya special art ya. Untuk set dari set ini ya. Dari set si penyulap ruang. Bener ya penyulap ruang nih. Ada Beedrill V ya. SR. Nah kemudian ada Beedrill SRAA ya. Alternate Art. Kemudian ada Palkia V ya. Palkia V nya yang biasa. SR. Terus ada Palkia V SRAA. Wah ini keren banget men. Kayak keren banget lah ini. Di tengah terus kayak itu kayak pencatur gitu ya. Terus ada Hitran SR. Ada Clever V SR ya. Kemudian ada Hisuyan Sneezel SR. Ada juga Hisuyan Sneezel SR Alternate Art. Kemudian ada si Orangguru. Kemudian ada Irida. Ada si Grand Full Art. Ini lupa namanya siapa. Kalian lihat sendiri. Ada Hitran ya. Untuk ini. Untuk ini nya ya. Si Rainbow-Rambo nya ya. Kemudian Palkia. Ada juga si Clever V. Star. Terus ada Irida ya. Rainbow Grand. Terus ini gak tau lagi siapa. Untuk Gold nya ada si Palkia. Tempel Sino. Dan ada satu lagi siapa nih. Ada si. Double Turbo Energy. Wah ini kayak yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau kalian mau beli box ini. Menurut gue sih ini worth it banget ya. Apalagi kalau kalian misalnya mau beli satu case. Gue rasa sih sangat-sangat worth it. Karena itu tadi yang gue bilang ya. Kartu emasnya itu semua kompetitif guys. Jadi kalian gak akan rugi lah. Gitu ya. Oke guys. Jadi gimana nih. Kalian udah tau kan. Setiap isi ini ya. Setiap isi dari set yang akan keluar nanti. Nah kalau kalian masih bingung. Ya. Kira-kira mau box yang mana. Kalian lihat lagi sendiri nanti di website nya ya. Oke. Nah kalau kalian masih nonton sampai sekarang ya. Oke. Kalian bisa nonton lagi lanjut ya. Di sebelah kiri kanan. Ada video menurut lainnya. Dan kalau kalian belum subscribe tekan tombol yang di tengah ini ya guys ya. Untuk subscribe ke channel ini. Untuk dukung channel ini. Supaya berkembang lebih lagi. Oke. See you guys. And have a nice day ya.